Terhitung dari Januari hingga pertengahan tahun 2019, Satuan Resese Narkoba Polrestebo telah menangani kasus narkoba sebanyak 15 perkara dengan barang bukti 87,08 gram sabu, 108,84 gram ganja. Sedangkan jumlah tersangka yang diamankan berjumlah 22 orang. Kaset Resese Narkoba Polrestebo Ibtu Rendi Reinaldi mengatakan, Jika dilihat data tersangka yang tertangkap, profesinya tidak jauh berbeda dengan tersangka yang ditangkap pada tahun 2018, yakni mayoritas pengangguran dan petani, bahkan merupakan pengedar. Untuk daerah rawan narkoba di Kabupaten Tebo ada tiga kecamatan, diantaranya kecamatan Tebo Ilir, kecamatan Tebo Ulu, dan kecamatan Rimbo Pujang. Kalangan-kalangan banyak, kita kalangan remaja berpisar usia 25 sampai 35. Itu pekerja atau pengangguran? Rata-rata pengangguran. Rata-rata pengangguran dan kalau pekerja pun itu pekerja tani atau kebun. Itu pemakai semua atau ada pengedar? Untuk yang kami tangkap itu khusus untuk pengedar. Arief Rizal, Jambi TV